Apakah komputer kamu perlu stabilizer? Saya jawab sekarang ya, nggak perlu, tapi ada syaratnya. Tonton video ini sampai selesai. Halo semua, Jun lagi di sini. Fungsi stabilizer semua orang udah tahu, untuk menstabilkan tegangan yang naik turun. Tapi kalau dibilang naik turun, sebenarnya, beneran nggak sih rumah kita itu tegangannya naik turun? Dan seandainya emang naik turun, nominal naik turunnya itu berapa sih sebenarnya? Gimana cara ngecek tegangan? Kalau kamu pakai meteran yang udah pakai pulsa, gampang banget. Tinggal kamu ke meteran, pencet 4, 1, enter. Ntar muncul nominal voltase yang masuk ke rumah kita. Kalau 4, 1 nggak bisa, berarti mungkin merek meteran kamu beda sama punya saya. Kamu tinggal googling aja berapa kode untuk merek punya kamu. Tapi kalau kamu belum pakai meteran yang pulsa, mau nggak mau, emang kamu harus pakai klem multimeter. Kalau nggak punya, cari pinjeman. Perlu kamu perhatiin, bahwa angka voltase ini bisa naik dan bisa turun. Dan inilah yang kita bahas di video kali ini. Kalau memang naik dan turun, berapa range naik turunnya? Nah, biasanya kalau malam voltase itu rawan drop karena ada pemakaian listrik yang lebih tinggi. Untuk memastikannya, kamu perlu lakukan pengecekan beberapa kali di jam yang berbeda. Terutama di jam-jam pemakaian tinggi antara jam 7 sampai jam 10 malam. Pada prakteknya, jarang banget saya nemuin voltase yang naik. Yang ada drop malah iya. Normalnya dari PLN kita dapat 220 volt. Tapi di tempat saya dulu, di siang hari aja paling banter saya cuma dapat 190. Dan kalau malam, bisa turun sampai 150 volt. Dan ini kerasa banget dikipas angin sama AC yang langsung lambat muternya. Bahkan kalau malam, mau nyuci baju aja nggak bisa. Karena mesin cucinya nggak bisa muter saking rendahnya voltase. Kira-kira kondisi kayak gini aman nggak sih untuk komputer? Bodo amat lah ya sama alat elektronik yang lain. Yang penting gimana caranya PC gue bisa aman, ya kan? Akhirnya muncul pendapat yang sepertinya logis. Pakai stabilizer. Tapi apakah beneran efektif? Kita coba lihat dulu berapa sih voltase yang bisa di handle sama sebuah stabilizer. Saya udah coba nyari beberapa referensi, tapi saya belum nemu info resmi dari pabrik pembuat stabilizer. Cuma ada satu halaman web yang udah ngasih list merek-merek stabilizer yang mereka rekomendasiin. Linknya ada di deskripsi. Nomor satu yang tercantum di website ini adalah merek AVS perintis XA 1000W. Di situ tertulis bahwa stabilizer ini bisa meng-handle range 180-250V. Dari sini aja saya sudah bisa simpulkan bahwa stabilizer ini tidak akan berfungsi di tempat saya karena di tempat saya drop-nya sampai 150V. Saya coba cari info tentang stabilizer merek Matsunaga yang lumayan banyak dipakai sama orang. Tapi sama kayak tadi, saya nggak nemuin info resminya. Tapi saya nemuin satu halaman blog yang nulis bahwa stabilizer yang bagus bisa meng-handle tegangan antara 140V sampai 240V. Bahkan stabilizer terbaik punya range dari 100-240V. Cuma stabilizer terbaik itu yang kayak apa? Dan harganya berapa? Secara yang 180V aja harganya udah 300 ribuan. Tapi tenang, saya punya solusi masalah tegangan yang tidak melibatkan stabilizer. Solusi pertama, gratis. Telepon PLN. Lapor, bilang sama mereka kalau tegangan di rumah kamu naik turun atau turun doang. Tapi kemungkinan prosesnya nggak akan segampang kamu telpon, langsung datang petugas, dibenerin, nggak. Nggak kayak gitu. Pengalaman saya, saya harus telpon berkali-kali dan saya harus berdebat berkali-kali dengan petugasnya untuk bisa meyakinkan mereka kirim petugas yang mau datang untuk ngecek dan benerin. Singkat cerita, setelah beberapa kali komplain, akhirnya baru ada petugas yang mau datang, mau naik ke atas dan ngecek jalur listriknya. Akhirnya, permasalahan beres. Tegangan nggak ada lagi yang drop. Tapi ya itu, kamu harus modal, sabar, lapor terus-terusan sampai ada action dari PLN. Selamat datang di PLN 123. Dalam itu yang mendukung layanan yang berkumpulitas, percakapan Anda dengan customer service officer kami akan dirikan. PLN 123, selamat siang, kalian ini bisa dibantu. Selamat siang, Mbak. Dengan tempat siapa, saya berbicara. Dengan tegar, Mbak. Tempat tegar. Baik, kalian bisa dibantu, saya berbeda di dekatnya. Mau nanya follow-up laporan saya, Mbak. Baik, nomor laporannya beratang, Bapak Tegas? Alfa 1. Baik, mau hitung, Mbak. Alfa 1. Romeo Alfa Whiskey. Laporan hari ini ya, serial... Iya, tapi ini sudah laporan keempat, Mbak. Berkait laporan sebelumnya. Iya, betul sekali. Ini gangguan listriknya udah dari hari Minggu. Terus tadi saya diminta, kalau hari ini dalam setengah jam belum ada petugas datang, suruh nelpon lagi katanya. Ambil 8 pengecekan dahulu, mohon ditunggu 1 hingga 2 menit, tidak diutup telepon. Terima kasih, Mbak Tegas. Baik, Mbak Tegas, terima kasih telah menunggu. Di sini, setelah kami lapor pengetekan, ini laporan Bapak Tegas sudah dalam proses dari PLN Semarang Barat. Terus tadi kami eskalasikan kembali, mohon ditunggu 3 dulu atau diupayakan cepatnya, Mbak, Pak. Oke, kalau bisa hari ini, Mbak, ya? Iya. Iya, menangnya hari ini juga mohon ditunggu, Bapak, ya? Oh, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menghubungkan perayaan 13. Selamat siang, Mbak Tegas. Selamat siang. Bye. Tapi gimana kalau kamu nggak mungkin lapor PLN? Misalnya kamu anak kos. Nggak mungkin dong anak kos protes ke PLN? Tenang aja. Saya punya satu solusi lagi yang tidak melibatkan stabilizer. Pakai power supply yang bagus. Yakin lu, Bang? Pakai power supply tanpa stabilizer? Yakinlah, saya bilang power supply yang bagus, bukan sembarang power supply. Nah, gimana cara nentuin power supply yang bagus? Apakah cukup kalau saya langsung beli aja Corsair, FSP, Antec, dan segala macam? Belum tentu. Saya bilang power supply yang bagus, bukan power supply yang mereknya bagus. Cuma di video ini, kita bakal tahu bahwa nanti merek dan kualitas itu saling berhubungan. Nah, sekarang gimana caranya nentuin power supply yang bagus? yang bisa dipakai tanpa stabilizer. Gampang banget. Kita cek aja spek resminya, range input voltage dari power supply yang kita mau. Kita mulai dari FSP. Ternyata, FSP yang seri murah, seperti Hexa+, Rider+, Hyper+, sampai Hydro, punya range input voltage yang cuma 200-240V. Artinya, bakal sangat beresiko kalau saya pakai di rumah saya yang listriknya drop sampai 150V. Tapi untuk seri di atasnya, dari seri Hydro-G, Aurum, dan yang lebih bagus, range input voltage-nya adalah antara 100V sampai 240V. Apakah angka ini valid? Menurut FSP, valid. Karena angka itu menunjukkan bahwa power supply itu memang dibuat untuk bisa dipakai di negara yang punya voltage-nya beda-beda. Kan tiap negara itu ada yang pakai 110, ada yang pakai 220, kayak Indonesia. Dan power supply ini dibuat untuk bisa dipakai di semua tempat tanpa harus pakai converter. Jadi, kalau kamu mau beli FSP yang aman dipakai tanpa stabilizer, belilah seri Hydro-G, Aurum, atau yang lebih bagus. Sekarang kita lihat Corsair. Ternyata, Corsair VS Series juga sama. Range voltage-nya cuma 200V sampai 240V. Dan artinya bakal beresiko kalau kamu pakai tanpa stabilizer di rumah yang listriknya sering drop di bawah 200V. Cuma untungnya, untuk Corsair, semua seri di atas VS sudah cukup aman. Mulai dari CX sampai di atasnya, range input voltage-nya sudah 100V sampai 240V. Cuma perlu kamu catat, ini bukan list terbaru. Jadi, kalau ada power supply yang belum tercantum di list ini, kamu bisa cek langsung aja ke website Corsair untuk cari spek yang lebih update. Gimana dengan Antek? Soalnya sekarang lagi rame orang kasih rekomendasi power supply Antek VP500. Ternyata dari speknya, Antek VP ini punya range input voltage yang juga sama, cuma 200V sampai 240V. Artinya kurang aman kalau dipakai tanpa stabilizer. Kalau mau cari yang aman, beli VP Plus atau yang lebih bagus. Ingat, VP Plus bukan VP doang. Gimana dengan power supply sejuta umat yang lagi rame banget dipakai sama orang? AeroCool Luxe RGB. Kira-kira aman nggak ya? Kita lihat aja detail speknya. Nah, ternyata sama juga. Range input voltage-nya cuma 200V sampai 240V. Nah, bedanya nih sama merek yang lain. Saat saya buka websitenya AeroCool, dan saya lihat semua spek power supply yang ada di situ, hampir semuanya punya range input 200V sampai 240V. Cuma ada satu yang saya temuin, punya range 115V sampai 230V seri StrikeX. Dan itu pun hanya yang kapasitas 800V dan 1100W. Inilah tadi yang sudah saya sebutin, korelasi antara merek dan kualitas. Kalau kita lihat tadi, Corsair, FSP, Antek, punya 1, 2, atau 3 tipe yang kurang aman kalau dipakai tanpa stabilizer. Sisanya yang ada di sana aman semua. Beda sama AeroCool. Hampir semua tidak aman dipakai tanpa stabilizer. Cuma ada satu yang punya range input voltage yang gede, tapi itu pun kapasitasnya terlalu besar. Harga nggak akan bohong. Kita lihat power supply sejuta umat, AeroCool, Lux 500W RGB, Antek VP500, Corsair VS 500, semuanya ada di range harga 500-600 ribuan. Kalau kamu tambah stabilizer yang bagus, berarti kamu nambah duit lagi sekitar 300-400 ribu. Artinya, untuk 2 barang ini, kamu sudah keluar uang hampir 1 juta rupiah, dan itu belum termasuk ongkos kirim untuk 2 barang yang lumayan berat. Bandingin kalau kamu beli 1 aja power supply yang lumayan bagus, misalnya nih, Antek VP500 harganya cuma 750 ribu, tapi kamu sudah bisa terlindungi walaupun voltase kamu drop sampai 100 volt. Lebih hemat, dan performance-nya lebih bagus. Kalau kamu masih penasaran, kamu buka aja website resmi dari pabrik-pabrik power supply. Kamu lihat semua spek resmi power supply dari yang murah sampai yang mahal. Beberapa link udah saya tulis di deskripsi. Jadi, penjelasan yang ada di video ini dari tadi bukan pendapat pribadi saya. Ini tadi saya cuma bacain spek resmi dari masing-masing power supply. Dan kalau ada yang saya salah baca, kamu bisa koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai ketemu di video yang lain.